musik 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 bang, pokok mana nih kita bang? kita mau ke puskesmas emang puskesmas apaan sih bang? pusat kesehatan mas-mas hahaha hahaha jadi yang mbak gak boleh kali ya iya bener bang ya boleh, puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat iya bener bang ya paham gak? paham bang puskesmas itu dokternya kali itu nyalain motor bukan udah ada disana lah pasti lah paham bang mas itu sebenernya dulu yang ngerancang konsepnya dokter lemena pada jaman bung karno dulu bang? di Indonesia? bung karno kan dulu kan presiden bung karno iya bang wakil bung hatta iya bener bang nah ini warganya bungkusan hahaha jadi itu dokter dokter lemena itu dari orang ambon ya tapi dia lahir sih malah di jawa barat tuh dia menteri terlama terlama selama jaman bung karno tuh bu wah dia udah bu selama bu hahaha bukan gak ada orang gak ada orang iya 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 selama menteri terlama pada jaman bung karno pokoknya selalu dipahir karena ide-idenya yang hebat ya bang oh hebat dokter lemena itu dia tahun berapa ya membuat konsep itu sekitar tahun 59 tapi dilaksainin udah pas orba oh udah baru bang iya tahun 9-10 tahun kemudian itu itu jalan ya dulu sebelum kesehatan namanya balai balai kesehatan ibu dan anak dulu sebelum jadi kesehatan bang iya berarti bapaknya gak diajak hahaha ibu doang bang bapaknya harus sihat terus iya bener bener bang ibu dan anak ibu nganak m&mm bayh gak diajak inikg iya pada jaman Belanda juga sudah ada untuk menangulangi kesehatan masyarakat abad 17 tahun berapa ya ya dulu kan ada kena wabah kolera nih iya bang di indonesia nih di dunia bang hidia Belanda itapi kan yang namanya penjajah bukan cuma buat bukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat pasti untuk kepentingan dia juga mungkin kalau jajahannya pada sakit dia juga takut kena menular kalau yang dijajah sakit gak bisa setoran upeti jadi permainan bang ya menurut saya penjajah mau bikin api bener-bener jadi apa ya ya sampai sekarang akhirnya berjalan dulu puskespas itu hanya dipimpin oleh seorang mantri 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 mantan pedagang ikan teri mantri itu perawat perawat laki-laki kalau perawat perempuan suster kalau perawat perempuan gak jalan suster ngesot jadi perawat perawat kalau perawat itu kan ada dua perawat laki sama perawat perempuan gitu perawat sendiri ada kepanjangannya apaan bang? perawat penuh jerawat dulu hanya dipimpin oleh seorang perawat terus lama-lama-lama-lama karena puskesmas itu semakin besar dan tanggung jawab puskesmas itu langsung dibawah dinas kesehatan pemda setempat pemda pemkot gitu lama-lama-lama ya dipimpin oleh seorang dokter sekarang terus banyak juga puskesmas sekarang kan sudah jadi rumah sakit iya bang bagus banget bang ya udah ada udah ada Irna Irna? Irna temennya Wati Irna tuh instalasi rawat inap oh rawat inap iya iya bang ada rawat inap juga dia benar iya jadi sekarang puskesmas lebih lebih besar dan juga bagus ya bang ya semakin berkembang ini ada juga yang di jalan bang katanya bang yang laka terus ada ambulan juga semakin lama gitu bang bang eh eh ya ditinggalin bang eh nah kita sudah bersama dokter Soekarno oh Pak Parno iya Soekarno Kuskesmas Cibinong betul siap eh betulan sama-sama di saya sama Pak Dokter ini sama-sama pengurus TB Kabupaten Toko wah iya nah banyak orang gak tau nih dok puskesmas tuh apa sih apa cuma bisa ngobatin yang kecil-kecil doang gitu padahal kan ini vaksinnya sudah terjamin siap tuh lihat doang vaksin kepada vaksin corona juga disini sudah bisa siap siap sudah bisa dipercaya dan aman ya Pak aman aman mantap nah terus dok puskesmas tuh apa dok sebenarnya puskesmas itu adalah pusat pelayanan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bang ada ibu hamil kesehatan anak umum lain-lain ada bang termasuk pemeriksaan vaksin yang sekarang teman-teman lakukan vaksin itu juga bukan cuma vaksin corona bang yang dilaksanakan adalah vaksin covid-19 yang sekarang sedang ini untuk menjaga pandemi covid-19 di Indonesia bang hmm jadi tuh kan orang menilainya kecil aja tapi kan ternyata kan memang sudah dipercaya iya benar bang nah makanya masyarakat sebenarnya gak usah takut betul bang mau vaksin apapun disini bisa bisa ya gitu terus katanya puskesmas itu sekarang sudah menerima rawat inap gitu ya kebetulan ada yang gitu ya ya sekarang puskesmas sudah bisa rawat inap baik rawat inap umum ataupun rawat inap kehamilan bang dalam arti itu teman-teman yang sekarang disebut ponet bang gitu untuk daerah-daerah yang seperti upt upt unit perawatan dengan tempat tidur yang ada di kecamatan bang kalau di kita belum ada bang cuma rawat jalan aja bang di puskesmas Cibinong bang tapi kalau misalkan abad-abadnya sudah lengkap belum sih? lengkap lengkap cuman dirawat aja rawat jalan rawat jalan jadi nanti dokternya ngikutin tapi maksudnya pulak-pulak tetap disini terus kalau puskesmas itu bertanggung jawabnya kemana dok? pemerintah daerah atau ke kementerian kesehatan? kalau puskesmas itu bertanggung jawabnya ke dinas kebupaten bang di bawah pemda bang biasanya bang siap bang gitu kalau di provinsi tidak ada ya dok ya? tidak ada bang provinsi yang nanti jalurnya dari dari dinas ke provinsi bang baru nanti ke kemenkes bang gitu alur jalurnya jalur rakenya begitu bang dok dok kalau di vaksin itu sakit gak sih dok? enggak enggak usah takut vaksin itu enggak sakit aman dan gejalanya alhamdulillah sampai saat ini kita melakukan vaksin tidak ada merinya bukan jarum dunik bang jarum apa? jarum jam yang mau istirahat jadi apa ya puskesmas itu kan 24 jam dok? puskesmas itu ada yang 24 jam ada yang 8 jam bang kalau di cibinong? 8 jam sampai jam 3 kayak kantor ya siap siap karena kan kalau di cibinong sendiri rumah sakit banyak siap siap jadi sifatnya mungkin apa ya bantuan kali? bukan bantuan bang kalau di puskesmas itu ada 2 bang ada yang dengan rawat inap dan tidak rawat inap bang kalau cibinong kebetulan yang dengan tidak rawat inap bang jadi khusus melayanin rawat jalan bang gitu kalau masyarakat itu enggak ada PPJS tapi datang seni untuk vaksin gimana caranya dong? kalau mereka sudah terdaftar kalau masyarakat umum itu ada di daftar dulu sama pengurus desa dari RT RW nanti dilaporkan ke kita nanti akan dapat panggilan dari SMS kalau misalnya tidak dapat SMS daftar ke kita langsung nanti kita cek di datanya ada kita bisa vaksin bang kalau tidak ada handphone bang dari musholla kali ya? maka bisik-bisikan aja sekarang kan jaman yang canggih ya iya bang saya mau nanya nih bang menurut abang puskesmas cibinong bagaimana bang? dengan penampilan ini bang? menurut saya puskesmas cibinong sudah lebih apa ya sudah lebih jauh majunya kita aja dari manapun walaupun ada juga yang bukan warga cibinong tapi yang namanya pelayan kesehatan dokter-dokter dan para suster perawat disini menerimanya kayaknya gak gak ada pilihan-pilihan ya siapapun masuk sini itu kan kayaknya itu itu bukan orang sini ya bang itu orang apa bang? ya jaruh orang mana kan? iya bener orang planet pak abdel orang planet iya jadi dan apa ya 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 kalau menurut saya dok sudah bagus tempatnya juga tidak ini malah kalau menurut saya sudah seperti rumah sakit kan ada ukuran-ukurannya dok ya? siap rumah sakit terus klinik terus kata-kata gitu ada ya dokter sendiri sudah berapa lama dok? saya baru SK itu tanggal 5 bang 5 April nih bang baru masuk saya baru masuk bang tadinya saya tugas di Cigodek terus diberi kepercayaan untuk tugas di Puskesmas Cibinong bang oh tadinya Puskesmas Cigodek siap siap Cigodek itu di Parung yang dulu Cukajaya yang dulu oh nongser nongser bang siap Kalau sudah tugas di kabupaten setempat Ada kemungkinan nggak dokter kabupaten lain? Tidak bang Kita karena PNS daerah bang Jadi kami hanya geser di wilayah Kabupaten Bogor aja bang Saya mau nanya dokter Misalkan pasien lagi rame Ada yang sakitnya parah Itu gimana dokter cara menenangkannya Kita ada ruangan UGD Khusus untuk pasien-pasien yang harus segera ditanganin Kita langsung kirim ke UGD bang Oh itu kata Pak Dr. Parnoknya gitu bang Bo, abang gimana nih kalau misalkan Pasien, terus sakitnya parah Salah menangannya gimana bang? Oh saya bisikin Apa gimana bisikin bang? Pulang jangan ngerepotin orang Ya bang Pasian gak ngalah Disini kan pasti gelayah Nah kalau saya kan bukan dokter Saya walaupun Sama-sama PMI sama Pak Dokter Saya bidangnya beda Saya cuma bisa bantuin trauma healing Ya orang-orang Kalau dokter kan betul-betul medis Menangani Iya kan? Benar benar bang Semoga dokter dan semua yang ada disini Selalu diberikan kesehatan Amin Karena kan para ibu-ibu Bapak-bapak yang ada di puskesmas sini Semua memberikan kesehatan kepada yang lain Amin Ya memang yang memberikan kesehatan Tuhan Tapi kan melalui bapak-bapak ibu-ibu yang ada disini Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu disini pada sakit Lagi mana? Iya benar Makanya sehat terus Semoga kuat Amin Dan rakyat yang ada di tikamatan sini Semua sehat Amin Biar Pak Dokter, Bu Dokter, Bu Perawat, Pak Mantri Semua bisa istirahat Amin Nah ya kan kalau sehat kan enak Amin Bisa silahkan jorah Dokter terima kasih banyak Terima kasih banyak Saya keliling-keliling ya dok Dokter terima kasih banyak 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 Terima kasih banyak